Amateur Open Internasional Kenapa nanti internasional akan kita jelaskan Tetapi yang pasti Ini adalah kejuangan amatir Jualan Yang didasarkan Kepada kehadiran Space Rock Jawa dan Olive Garden Club yang juga berada di Jawa Barat Jadi Mengapa internasional Karena Kenapa Kenapa dinamakan Dan seberusnya Untuk itu saya akan mengundang Untuk pembicaraan pertama Yang terhormat Bapak Fredy Godoybo Sebagai The Chief Person Sebagai Ketua Benepanitia penelenggara sekalipun Baik dari dalam negeri Maupun mancanegara Dalam donamen 3 hari Teruk selain Oja merupakan buktinya Dari Kesatuan Peng Prof Jabar Dan Asosiasi Asosiasi Golok Dalam peranannya Mengembangkan dan membina Asosiasi Golok Di Indonesia Kami mengundang semua pihak Untuk berperan aktif Dalam kegiatan penyelenggaraan Penyelenggaraan Kurnal Terakhir Akan saya batakan Peranan saya sebagai Pelaksana Daripada Oja Wini Yang ketiga kalinya Jika tidak ada arah perintah Pada bulan Juli mendatang Oja W3 akan digelar kembali Dengan Oja W1 dan Oja W2 Menggunakan tagline Internasional Karena Oja W3 akan mengundang Peserta dari luar negeri Dari Asia Dan Asia Kami menggelarikan ini Didasari Oleh keprihatinan kami Dengan event golongan akhir Di kanan akhir Yang menurut kami Penggerung Semakin tidak Polusi Memang betul Ada juga yang menurut Akibatnya Event yang katanya Menjadi kalender Event asosiasi golongan tersebut Sama sekali Tidak Komisulatisif Bagaimana kita Kalau berkompetensi Besokannya Paling banyak Hanya 3 sampai 4 slide Dengan jumlah pemain Antara 12 sampai 16 pemain saja Hal itu pun terjadi Dalam event Akas Indonesia Main amateur open Bapak-bapak yang Kami menghormati Terutama para waktawan Berangkat dari situasi Dan kondisi Yang tidak konsensif Itulah Kami Dari OGC Dibawah pimpinan Bapak Abu Bintoro Dan Lumpur Agustus Mendakar Event asosika Kudususnya Bagi potong Indonesia Yang akan tampil Di C Games Merupakan Ajang Uji Coba Karena menurut informasi Pekorong kita Yang akan tampil Di C Games Komun Tidak banyak Diagendakan Untuk Serai out Artinya serai out Untuk ke luar negeri Hadirin yang Sangat tepi Khususnya Menurut kita Bersisa Bersisa Kelakannya Tentu saja Saya sebagai Petru Yang selama ini Dari Yang ketiga kali Kami Secara Kometer Dan tentu saja Secara konsisten Mengadakan Sinergi Dengan Olimpik Yang dimana Kami Sangat Membentukkan Semua Kalangan prihati Yang dimana Kompetisi kita khususnya Di olah-olah golf Itu makin Kesini makin Berkurang Tentu saja Kali ini sangat memperhatikan Bagi kita semua Dimana Ojawo international Dalam rangka SIGIP dan SIGIP Tentu saja Dalam paksa pengembangan ketika ini Kami sudah melakukan dua kali Ojawo Yang dimana kami berharap Bukan hanya Perkembangan saja Tetapi seluruh Kain produk yang ada di Indonesia Untuk Bisa Melikuti Jadi tadi Ojawo ini Pak Kami berniat Mudah-mudahan tahun ini Terselenggara Junior Internasional Saya kira mungkin disini Ada tokohnya Ibu Neti ya Tokoh Junior Mungkin secara penis Tadi Pak Dia sudah menyampaikan Mengenai pelaksanaan memberikan fitas terhadap implementasi dan kompul kasional tentu saja ini sangat membantu bagi daerah lain sehingga ikut internasional ini kemudian apalagi hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi kualitas karena kita akan berbicara kualitas yang akan menentukan standar dari pertandingan. Untuk itu mari kita sambut dengan meriah Pak Edi Pancar Pak Edi Puceran, Pak Edi Pancar Terima kasih Pak Api Pak Edi senior saya sebenarnya mohon izin jadi ini adalah perlahan yang ketiga sudah Olympic Jammer Amat Reuben namun saya sendiri belum terlibat dari perlahan yang kedua perlahan saya yang kedua dalam event ini event ini format persandingan tidak dirubah akan sama seperti format-format sebelumnya jadi event ini adalah event di duals roleplay dimainkan dalam tiga roda dan akan ada cut off setelah roda kedua jumlah cut off nanti disesuaikan kita belum bisa putuskan sekarang total biar wanita ini dimainkan wanita dan pria disebutkan adanya maximum handicap index namun ini hanya untuk memberikan kabaran bahwa pemain-pemain yang bermain harus memiliki tingkat kemampuan bermain se-level handicap index yang dicandungkan walaupun mereka tentunya bermain scratch jadi kalau skopnya ada yang handicapnya lebih tinggi daripada ini ya kalau mereka merasa maku ya silahkan tutupkan di batasi namun ini adalah yang diharapkan bahwa level permainan para pemain yang ingin berkati disini handicapnya maksimum untuk pria 7,2 dari bawah jurisdiksi dari mana RME jadi kita mengacu kepada RME gugul sedikit-sedikit yang terkini dan kita juga untuk standar kondisi kompetisi dan peraturan setempat kita mengacu ke harkah PGI bagaimana beda kita tetap berada di bawah pGI dan tentunya adendum dan buku sebagai waktu menang jawab di waktu jawab ini tapi prinsip dasarnya adalah yang nanggungnya apa sih RON yang jawabnya saya gitu teman-teman sekalian saya masih punya naluri opsi-opsi di olahraga seperti teman-teman wartawan ini karena saya pernah memiliki peluang potensi dan kerja seperti teman-teman yang ada sekarang ini sebelum kita bicara mengenai masalah awal jawab yang ketiga ini ada Pak Brady yang kelima